Game internal tandai berakhirnya TC Timnas Indonesia Proyeksi Piala Dunia U20 di Jakarta Jumat sore. Seluruh pemain dikembalikan ke klub dan diberikan metode latihan mandiri dari Timnas guna menjaga kondisi untuk TC selanjutnya pada Maret. Timnas Indonesia Proyeksi Piala Dunia U20 resmi mengakhiri pemusatan latihan tahap awal di Jakarta pada Jumat sore. Game internal menjadi menu terakhir yang diberikan tim pelatih sebelum mengembalikan pemain ke klub masing-masing. Secara umum tim pelatih telah memiliki data akurat terkait kelebihan dan kekurangan serta progres individu pemain. Pelatih Indra Syafri menegaskan promosi dan degradasi akan terus dilakukan setidaknya hingga Piala AFF. Tim pelatih juga masih terus memantau para pemain di luar TC yang dinilai mampu bersaing. Tidak hanya dalam negeri tapi juga pemain diaspora di manca negara. Kembali ke klub masing-masing, Vigo Denis dan kawan-kawan juga mendapat pekerjaan rumah dari tim pelatih. Menu latihan khusus di luar jam latihan harus dilakukan guna menjaga kondisi terutama fisik. Pemain-pemain yang kita panggil adalah pemain-pemain yang kami anggap terbaik dari TC tahap 1 dan tahap 2. Dan nanti kami akan memanggil pemain-pemain yang punya paspor Indonesia yang bermain di luar negeri. Baik itu keturunan, baik itu anak-anak Indonesia yang bermain di luar. Karena mungkin pelatihan di klub dan di tim pelatih juga berbeda. Yang di sini sudah intensitasnya sangat tinggi. Jadi mungkin di klub ada sebagian klub yang intensitasnya tidak sesuai sama sini. Jadi harus tambah sendiri. Yang penting intensitasnya jangan sampai turun juga ya. Pemusatan latihan tim NAS U20 rencananya kembali bergulir pada Maret. Ada dua agenda uji coba yang tengah digodok tim pelatih. Ada pun kompetisi resmi pertama yang diikuti tim ini adalah Piala EFF 2024 Indonesia. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih telah menonton!